Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blok Airtime bersama GBI Glow Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasunan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dari Gereja Battle Indonesia Jemaat Glow Velocity Center Cabang Bandung yang oleh anugerah Tuhan sampai hari ini kita masih boleh terus dipercayakan untuk sharing kebenaran firman Tuhan masih boleh terus dipercayakan membagikan berkat-berkat rohani bagi setiap kita pendengar radio maestro dimanapun pendengar berada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah Sobat yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Selama 25 menit ke depan saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan yang mudah kita mengerti untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya setiap kita berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kita menyadari betul karena untuk menjadi berkatlah kita ada, kita menyadari betul bahwa hidup kita ini cuma karena kemurahan Tuhan. Karena itu pakai hidup kita selagi Tuhan masih berikan kesempatan untuk tetap terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Sudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus, kami bersyukur sebab kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, hidup kami ada dalam pembeliharaan dan keberkatan Tuhan. Karena itu kami bersyukur kalau malam hari ini kami pun kembali boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, firman-Mu yang memimpin kami masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya langkah kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Waktu ini ambas serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap mendengar radio Maestro, dimanapun mereka mendengarkan siaran malam hari ini, Roh Kudus jamah, Roh Kudus siapkan hati kami masing-masing sehingga firman yang tertabur, tertanam betul dalam hati dan hidup kami. Dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku pada akhirnya. Terpujilah Tuhan, bicara bagi masing-masing kami, Allah Roh Kudus, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya rindu kita pelajari sama-sama malam hari ini. Saya ambil dalam dua tawarik fasalnya yang ketujuh. Dua tawarik fasalnya yang ketujuh, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dua tawarik fasalnya yang ketujuh, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, di bawah perikop api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban, bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ayat yang ketiga, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik bahwasannya untuk selamalah menya kasih setia Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan baik Allah, maka Salomo menaikkan doa, saudaraku. Dan ketika Salomo selesai berdoa, maka kuasa Tuhan meliputi rumah Allah tersebut. Kuasa Tuhan turun, hadirat Tuhan nyata. Sehingga ketika bangsa Israel melihat api Tuhan itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Maka sikap mereka adalah berlutut dengan muka sampai ke tanah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita pelajari kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Ketika mereka menyembah Tuhan. Itu sangat berbeda dengan ketika kita anak-anak Tuhan zaman sekarang datang ke gereja. Iya kan? Jujur kalau mau kita akui, saudara. Kalau kita datang ke gereja, kita jejur, kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan waktu yang terbaik. Kita memberikan pakaian yang terbaik. Betul? Kalau kita tahu kita sedang menghadap Tuhan. Beri pakaian yang terbaik, saudaraku. Iya kan? Jangan beri pakaian yang cuma setengah-setengah. Setengah kebuka, setengahnya ada. Setengah keangkat, setengahnya lagi turun. Nah, ini yang akan menjadi dilema. Sehingga banyak orang bilang begini. Ini orang mau cari Tuhan atau kepap sih? Ini orang mau menghadap Tuhan atau ke diskotik sih? Abis penampilannya nggak beda-beda gitu. Ya, saya nggak sedang menghakimi, saudara. Tapi kalau kita belajar, kita belajar menghargai. Karena Alkitab bilang begini, kapan Tuhan hadir? Alkitab jelas bilang bahwa ketika dua-tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dengan kata lain, di gereja bukan hanya dua-tiga orang, melainkan banyak orang. Dengan kata lain, Tuhan ada dan Tuhan hadir. Kalau kita rindu untuk datang kepada Tuhan, jagalah sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, saya belajar dari bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Sikap mereka sujud, sikap mereka sampai muka mereka itu ke tanah. Ya, mungkin sebagian kita bilang, ya Pak, tapi kan kita nggak perlu sampai sujud-sujud begitu juga muka sampai ke tanah. Saya cuma mau bilang begini, setiap orang punya cara menyembah berbeda-beda. Ada yang menyembah sambil melompat-lompat, sambil tertawa-tertawa. Ada yang menyembah Tuhan sampai nangis, bukan hanya air mata, air hidung, air telinga keluar semua. Ada orang yang menyembah sambil meratap gitu kan. Ada orang yang menyembah cara orang menyembah, itu berbeda-beda sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, maksud saya bukan berarti kita harus menyembah seperti itu. Minimal sikap hati. Sama-sama bilang sama saya sikap hati. Iya kan? Sikap hati kita ketika kita datang ke rumah Tuhan itu harus benar. Jadi jangan sampai kayak Alkitab bilang di hari-hari terakhir ada orang kelakuannya jahat, tapi dia datang di dalam rumah Tuhan bukan untuk memperbaiki kelakuannya, bukan untuk menyadarkan bahwa hidupnya telah salah dalam hidupnya tinggal dalam dosa, tapi tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi dalam kehidupan sekalipun. Dia datang beribadah. Kenapa? Karena dia menganggap ibadah itu merupakan sebuah keuntungan. Hati-hati. Sikap hati kita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Jadi kalau kita tahu hari ini nih, hari Minggu, saya datang beribadah kepada Tuhan, saya bukan sedang mau bertemu dengan pendeta. Saya bukan sedang mau bertemu dengan Asher. Saya bukan sedang mau bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Tapi saya datang bertemu dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Allah yang memelihara hidup saya. Tuhan yang menyelamatkan saya. Kalau kita tahu, kita mau bertemu dengan pribadi itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Iya kan? Kita akan memberikan yang terbaik. Waktu yang terbaik. Hadirat Tuhan yang terbaik kita dapati di rumah Tuhan. Karena itu pastikan ketika kita datang menghadap tata kudus Tuhan, saudaraku, perhatikan sikap kita. Perhatikan sikap kita. Jangan justru kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan pakaian compang, camping, aduh pakaian yang kita pikir ini lagi nge-trend, ini lagi nge-in, saudara. Kita datang ke gereja bukan untuk dilihat orang. Aduh, ubah konsep itu. Ubah konsep itu. Kenapa banyak jemaat Tuhan, pengerja Tuhan kecewa? Karena datang untuk dilihat orang. Sehingga akhirnya ketika datang ke gereja, melihat nggak disambut, nggak lihat nggak dianggah salamin asyir. Aduh, ini gereja, kayak gereja kematian begini sih. Lari ah, cari gereja lain yang lebih mantep. Saudaraku, bukan soal wadah tempat gereja, di mana kita datang. Tapi sikap hati kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, seperti apa? Bangsa Israel menyadari betul, ketika dia datang ke rumah Tuhan, maka dia bertemu dengan sang penyelamat, dia bertemu dengan sang penolong, dia bertemu dengan raja di atas segala raja, maka sikap hatinya pun sujud menyembah, karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini, sebagai amba alas, saya cuma mau ingatkan, kalau satu hari nanti, engkau dipanggil oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan engkau berpakaian yang tidak hormat, tidak menunjukkan respek kehormatanmu terhadap beliau, engkau gak bisa masuk bos, ketemu dulu pas pampresnya, iya kan? Kalau ketemu dengan Presiden aja, sedemikian kita menghargai, kita menghormati, bahwa ya lebih baik dong, kalau kita ketemu dengan Tuhan kita, karena itu sikap hati kita, kita mesti benahi, sikap hati kita ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita mesti perbaiki, kita datang ke rumah siapa nih? Iya kan? Kita datang kemana nih? Tunjukkan melalui pakaianmu, tunjukkan dengan cara waktumu, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajarlah menghargai, kalau, jujur ya, jujur ya, kita kalau minta kepada Tuhan, itu minta yang terbaik gak sih? Hah? Lo? Iya, pasti kita minta Tuhan, biarlah yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan, doanya nih, itu yang terjadi dalam hidup saya, biar kehendak Tuhan yang terbaik, yang daripada Tuhan itu yang terjadi, giliran kita memberi, giliran kita datang ke rumah Tuhan, giliran kita pakai baju, gak dikasih yang terbaik, jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang egois, yang cuma pengen minta dilayani, tapi tidak mau melayani, saudara ku, iya kan? Cuma pengen minta dipuaskan, tapi tidak bisa memuaskan, cuma terfokus kepada saya, saya dan saya, jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan, dengan sikap hati, yang tidak menghormati hadirat Tuhan, sikap hati kita, pada saat kita menghadap tahta kudus Tuhan, itu akan sangat menentukan, apa yang kita dapat di sana, kenapa? karena saya pelajari begini, kenapa kita perlu berlutut, sikap hati yang menyembah Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, karena yang pertama, tanda kita mengakui, dia ini raja, jangankan raja saudara, tadi saya sudah bilang, kalau presiden aja panggil kita, wos, baju yang gak pernah kita punya, kita beli yang baru, cuma khusus, ketemu dengan sang presiden, jujur, pasti, yang terbaik, ini raja, king of kings, lord of lords, ketemu dengan kita, tapi kita tidak memberikan yang terbaik, you egois, kita jadi orang-orang yang egois, yang cuma pengen minta diberi yang terbaik oleh sang raja, yang cuma pengen minta dipuaskan dan diberikan yang terbaik oleh sang Tuhan, tapi tidak pernah mau memberikan yang terbaik kepada pribadi dia, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau sedang berhadap-hadapan dengan sang raja, engkau sedang berhadap-hadapan dengan sang penyelamat, engkau sedang berhadap-hadapan dengan si pemberi hidup, engkau sedang berhadap-hadapan dengan si pembuat nafas kehidupan, belajarlah hormati hadiratnya, belajarlah memiliki sikap hati yang berlutut dan menyembah, maka Yesus bilang, beginikan barang siapa yang datang kepadaku dengan rasa haus, dan rasa lapar, maka kepadanya akan dipuaskan, itu bicara sikap hati, tidak sedikit anak-anak Tuhan datang hanya untuk absen, saudara, iya kan, pelayan-pelayan Tuhan datang hanya untuk absen, contoh hari minggu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, tapi tidak memiliki sikap yang hapar dan haus, apa yang Yesus bilang akan tergenapi, kita tidak akan pernah mendapatkan apapun ketika kita datang ke rumah Tuhan, tidak akan pernah mendapatkan apapun, itu sebabnya tidak sedikit orang yang rajin beribadah, tapi masih bisa kecewa, orang setiap hari melayani Tuhan, tapi masih bisa memakai orang lain, menghakimi orang lain, orang yang setiap hari melayani Tuhan, tapi masih bisa kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan Tuhan, kenapa? karena pada dasarnya ada kekosongan dalam dirinya, yang tidak dipuaskan, kenapa tidak dipuaskan? karena setiap kali dia datang kepada Tuhan, sikap hatinya tidak benar, sikap hatinya bukan pribadi yang lapar dan haus minta dipuaskan, tapi pribadi yang cuma datang sekedar datang, ya mungkin dia datang untuk dilihat orang, mungkin dia datang untuk dilihat gembala dan wakil gembala, mungkin dia datang hanya untuk absen sekedar, mungkin dia datang hanya untuk dilihat teman-temannya, bahwa saya melayani, bahwa saya adil bergereja, saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja adalah wadah, untuk tempat dimana kita ketemu dengan Tuhan, saya ulangi sekali lagi, gereja adalah wadah, di tempat dimana kita bertemu dengan Tuhan, tapi sorry saya mau bilang, gereja tidak bisa membuat engkau, pada akhirnya memiliki pengalaman dengan Tuhan, hanya sikap hatimu saja, yang pada akhirnya bisa membuat engkau memiliki pengalaman indah bersama dengan Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini tidak sedikit, orang yang katanya, sering bergereja, katanya bahkan tinggal di gereja, katanya pelayan-pelayan Tuhan, tapi apa? Kehidupannya apakah membuahkan? Saudara ingat, tongkat pengukur akan diukurkan dari rumah Tuhan, dimulai dari rumah Tuhan, karena itu kita yang melayani, kita yang melayani di rumah Tuhan hati-hati, jangan jadi pribadi-pribadi yang munafik, saya sampai saat ini masih belajar saudara, masih belajar bagaimana terus membenahi diri, intinya satu saudara dikasih dalam Tuhan, intinya satu, sikap hati kita saja ketika kita datang kepada Tuhan, saya ini perlu Tuhan, saya ini butuh Tuhan, maka Tuhan yang melihat hati, jelas sekali lagi saya ingatkan apa yang firman Tuhan katakan, aku melihat hati, bukan melihat fisik, you datang dengan bagus kayak gimana pun juga saudaraku, aduh kalau misalnya hati lu, sikap hati lu gak datang sama Tuhan, hati lu cuma kepikiran, aduh gue pulang habis ini makan gimana ya, aduh gimana ya, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya, lu gak ketemu dengan Tuhan, karena itu sikap hati datang, kepada Tuhan jangan cuma disuruh, aduh gue gak enak sama Gembala, datang aja ah, gue gak enak sama si A nih, habis gue kalau gak datang nanti, gak digaaji lagi gue, aduh datang ah, absen ah, aduh saudaraku, alangkah ruginya kita menjadi pribadi-pribadi, yang cuma datang sekedar, tanpa mengalami sesuatu, malam hari ini, kita sama-sama belajar saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan, kita sama-sama belajar, bagaimana kita memiliki sikap hati, ketika kita datang melayani Tuhan, bagaimana kita memiliki sikap hati, ketika kita datang berjumpa dengan Sang Raja, ingat, kenapa sikap hati kita perlu menyebabkan, karena kita sedang berhadapan dengan Raja kita, kita sedang berhadapan dengan penyelamat kita, kita sedang berhadapan dengan pribadi yang mau mati, gantikan dosa-dosa kita, yang kedua, mengapa kita perlu memiliki sikap hati, yang berlutut menyembah dia, ketika kita datang kepada dia, membuktikan, dan menyadari kita, akan kemahakuasanya, saudara, ketika bangsa Israel datang, ketika Salomo selesai berdoa, maka Alkitab catat apa, api dari Tuhan turun dari langit, memakan habis korban bakar, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, bayangin, imam-imam gak bisa memasuki rumah Tuhan, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan, sehingga orang yang mencoba memasuki rumah Tuhan, langsung berlutut, menyembah, menangis, merasakan hadirat Tuhan, kita masuk ke rumah Tuhan, karena kita menyadari, bahwa dia maha kuasa, saudara, kita datang menghadap tahta kudus Tuhan, dengan sikap hati memuji, sikap hati menyembah Tuhan, sikap hati yang haus dan lapar, akan hadirat Tuhan, karena kita menyadari, kemahakuasaan Tuhan dalam hidup saya, kalau gak ada Tuhan, maka saya gak bisa ada sampai dengan saat ini, itu yang perlu kita sadari, sehingga ketika kita diam di hadirat Tuhan, kita gak cuman tunggu selesai ibadah, atau kita cuman tunggu pada saat kotbahnya aja, baru masuk, pujian penyembahan gak ikut, saudara ku, gereja itu satu paket, mulai dari doa pertama, ketika sikap hati kita duduk, ketika ibadah belum dimulai, kita udah duduk, berdoa secara pribadi, bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang hari ini Tuhan mau sampaikan dalam hidup saya, apa yang Tuhan mau untuk Tuhan saya ubah, pesan Tuhan Tuhan sampaikan, memiliki kerinduan itu, ini enggak, nanti jalan ibadah jam 10, nanti jalan nanti jam setengah 11, oh Tuhan Yesus, datang udah tengah kotbah, pulang sebelum doa berkat, yuk dapet apa bos, iya kan, yuk dapet apa, enggak dapet apa-apalah, kalau kita lakukan itu terus menerus, sorry saya mau bilang, yuk gak akan menuai sesuatu yang baik, gak akan mendapatkan sesuatu yang baik, karena apa, karena gak menyadari bahwa saya datang kepada Raja, di atas sekala Raja, saya datang karena saya tahu kemahandasjatan Tuhan dalam hidup saya, karena saya tahu di luar Tuhan, saya gak bisa buat apa-apa, saya perlu Tuhan, saya perlu firman Tuhan, saya perlu menyembah Tuhan, saya perlu hadirat Tuhan, baru kita mendapatkan sesuatu, karena cuma orang yang, Tuhan lihat hati saudara, kembali lagi saya bilang, Tuhan lihat hati, kalau Tuhan lihat hati kita haus, Tuhan lihat hati kita lapar, akan firman Tuhan, Tuhan lihat sikap hati kita ketemu dengan Dia benar, maka Tuhan akan sampaikan sesuatu yang powerful dalam hidup kita, itu sebabnya jangan kaget, kalau ada orang udah ribuan tahun, ya kan ribuan tahun lama banget kan itu, ya puluhan tahun melayani Tuhan, tapi karakter gak berubah, setiap minggu datang ibadah, Senin ibadah apa, Selasa ibadah apa, Jumat, Rabu, Kamis ibadah apa, setiap hari, ibadah Yud diikutin, ibadah Oma Opa diikutin, ibadah sekolah minggu dia ikutin, tapi gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sorry saya mau bilang, gak dapat apa-apa saudara, gak dapat apa-apa, karena itu mulai hari ini, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sebelum kita berangkat dari rumah, siapkan hati kita, selalu saya bilang begini, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya dapat hari ini, biar Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman hari ini, biar ketika kami datang menyembah Tuhan, kami merasakan dan dipuaskan hati kami, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan, karena itu pastikan, ketika kita datang berhadapan dengan Tuhan, hormati hadiratnya, hormati, engkau sedang datang kepada Raja di atas segala Raja, engkau sedang datang kepada pribadi, yang memiliki kemahakuasaan atas hidupmu, engkau sedang datang, hargai hormati dia, gak perlu yu lihat siapa pengkotbah, siapa pendeta, siapa asir, siapa kolektan, siapa singer, siapa pemimpin puji, karena yu datang ke sana, yu untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga orang mau ngomong apa tentang kita, hide on care lah, kenapa? karena saya datang memiliki hati yang satu, kerinduan saya, saya berjumpa dengan Bapak saya, kerinduan saya, saya berjumpa dengan Allah saya, kerinduan saya datang ke gereja ini, untuk berjumpa dengan Raja, penyelamat di dalam kemahakuasaannya, dan yang ketiga terakhir, kenapa kita perlu memiliki sikap hati berlutut menyembah Tuhan, karena kita menyadari, kita ini hanya hamba, saudara, kita ini hanyalah hamba yang sudah ditebus, yang sudah diangkat, yang sudah dibayar, dari lubang ke kelaman, dari lembah ke gelapan, dari dosa, kita ditebus, kita dibayar lunas, terus kita datang seolah-olah kita berhadapan, dengan budak kita, yang cuma kita datang minta dong, berkati saya dong, tolong saya dong, itu kan budak, yang diminta-mintain, gak kebalik, yang budak ini siapa, yang hamba ini siapa, kita atau Tuhan, jangan seakan-akan kita ini datang ke gereja, sedang berhadapan dengan hamba kita, kita yang hamba, ini gak kebalikan, saudara coba sadari, ketika kita datang sama Tuhan, kalau kita cuma nuntut Tuhan, kita minta Tuhan, supaya Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan berkati hidup saya, Tuhan limpahkan saya dengan harta, dengan kesehatan, kalau Tuhan kita suruh seperti itu, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa, kalau kita menyadari kita ini pribadi hamba, kita cuma bilang sama, sebagaimana Maria bilang, Tuhan, kehendak Tuhan yang ada dalam hidup saya, kerinduan saya satu, hanya dekat dengan Tuhan saja, udah itu aja, karena kita tahu, kalau seorang hamba dekat majikan, maka berkat majikan pun, akan terimpartasi dalam kehidupan hamba, saudaraku, ya tugas kita cuma satu, dekat-dekat aja, jangan pikirin bagaimana Tuhan jawab doa saya, bagaimana cara Tuhan buat sesuatu, yang tidak mungkin disaya buat, gak usah pikirin bagaimana Tuhan berkarya, tugas kita cuma satu, hanya dekat alaku, rasa tenang hatiku, sekarang dikasih dalam Tuhan, hari ini hari-hari semakin jahat, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi tidak memiliki sikap yang baik, sikap yang berkenan, sikap hati yang tidak baik kepada Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, sorry saya cuma mau bilang, kita akan jadi sama seperti orang yang melakukan rutinitas, setiap hari minggu yu datang gereja, setiap hari tengah minggu yu datang ibadah, tapi karakter gak diubahkan, kenapa? karena gak ada firman yang tertanah, ingat Yesus pernah mengumpamakan, ada empat jenis benih yang tertabur, dan ketiga jenis benih itu tidak bertumbuh saudaraku, tiga-tiga, empat-empatnya sama-sama mendengarkan firman, tapi cuma yang tertabur di tanah yang baik, yang subur, dia yang bertumbuh, kita ada di tanah yang mana? kiranya firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga pada akhirnya, setiap kali kita berhadapan muka dengan Tuhan, kita menyadari, Tuhan saya ini hamba, saya ini menyadari, saya sedang berhadapan dengan Raja, dengan Allah saya, saya tahu kemahakuasaan yang mampu mengubahkan, dan memulihkan hidup saya, kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan, Bapak dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat yang sakit Allah, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat yang membutuhkan jalan keluar, hamba berdoa buat mereka yang hari-hari ini sedang kekecewaan, berdoa buat mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kepahitan, kecewa terhadap gereja, tercewa terhadap pelayanan, dari tempat ini, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, roh kudus jamah hati mereka, sehingga pada akhirnya, kami menyadari hidup kami adalah oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, matraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga kami menyadari kami adalah hamba, kami menyadari bahwa hidup kami adalah berbakti kepada Tuhan, dan kami dipercayakan keberkatan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, Bapak berkati radio maestro, berkati owner, berkati staff-staff yang ada, bahkan announcer yang malam hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka, berkat Tuhan ada atas hidup mereka, terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar, roh kudus terus berkarya dalam hati setiap kami, sehingga malam hari ini, kami dipulihkan malam hari ini, kami menyadari malam hari ini adalah malam berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba bersyukur, haleluya, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung, yang bertempat ibadah di Grand Pasunan Hotel Ruang Jaya Giri, dengan jam ibadah pukul 9 dan 11, yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lomo Indong, dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latu Heru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latu Heru, di nomor 0813-5607-8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda,